DPR RI Bapak Putu Supak Merudana Swastiastu Bapak Putu Swastiastu, selamat pagi Selamat pagi, Mbak Pugetra Baik, jadi hari ini kita berada di Kawasan Runor Di Car Free Day Ya tentu bersama Karang Taruna Kita ingin meranjut kebersamaan dengan masyarakat Dan memang dalam rangka hari Supak Muda 28 Oktober yang merupakan perayaan ke 90 tahun Dan kita bisa dilihat di belakang kita banyak sekali Rekan-rekan Karang Taruna juga berbagai pihak Yang ingin berkontribusi dalam pergiatan ini Baik, nah seperti yang dikatakan Pak Putu Bahwa hari ini adalah harian spesial Pak Putu ya Setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati hari Sumpah Pemuda Yang kaitannya adalah tentu kepemudaan Maka hari itu kita akan berbicara tentang kepemudaan Bagaimana kemudian peran pemuda Untuk membangun bangsa di berbagai bidang Khususnya dalam berkontribusi menciptakan lingkungan juga Pak Putu ya Yang bersih, yang sehat, yang jasmani dan juga rohani Nah kita kan berbicara tentang Sumpah Pemuda terlebih dahulu Pak Putu sebagai Ketua Karang Taruna dan juga sebagai anggota Komunisi 10 DPR RI Bagaimana memaknai yang namanya Sumpah Pemuda? Jadi begini, pertama memang kita pahami Bahwa semangat generasi muda adalah semangat penggaung kemuliaan bangsa Jadi generasi muda ini adalah motor penggerak sebuah bangsa Dan memang seperti kata proklamator kita Berikan saya 10 pemuda dan akan saya guncangkan dunia Artinya apa? Justru besar sekali potensi, semangat dan kontribusi anak muda untuk kemajuan sebuah bangsa Dan memang kali ini pada perayaan yang ke-90 tahun Saya sebagai Ketua Karang Taruna Bali Justru ingin menghadirkan pemuda ini untuk berkontribusi lagi di berbagai bidang Nah dengan semangat kegiatan kali ini Yang memang banyak hal yang kita coba lakukan Hari ini kita lakukan adalah bagaimana anak-anak muda Bisa ikut dalam kegiatan jalan sehat, jalan bersih, dan jalan bersama Karang Taruna Nah semangat hal ini ada memang 3 hal yang memang kita ingin bangun dalam memaknai sumpah pemuda ini Bahwa pemuda, generasi muda justru hadir memberikan solusi, peduli, dan berempati dalam berbagai bidang Kita ketahui pemuda justru hadir dalam semangat pertama Mereka harus memiliki empati Bagi tentu saudara-saudara kita yang terkena musibah Di Bali pernah ada erupsi Gunung Agung Juga kita ketahui di Lombok, NTB, di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah Terjadian gempa bumi dan daerah lainnya yang banyak Dan justru inilah semangatnya adalah kehadiran Karang Taruna untuk memberikan kontribusi yang besar Karena pemuda harus hadir untuk berempati bagi saudara-saudara kita yang bermasalah Yang kedua juga bagaimana anak-anak muda justru menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik Harus hadir di segala bidang Kepemimpinan muda harus hadir di semua lini kehidupan Menjadi eksekutif, menjadi legislatif, menjadi wirausahawan Menjadi, yang lainnya cukup banyak Nah, yang terakhir adalah memaknai bagaimana getren semuda berperan dalam kontribusi menjadi wirausahawan Mereka harus mampu berwirausaha dalam era revolusi industri 4.0 ini Mereka harus mampu melakukan kontribusi, mengerti teknologi, memahami teknologi dan akhirnya mampu mengangkat keharifan lokal Makanya saya sendiri sekarang berada dalam posisi di Komisi 10 Justru sangat tepat kita memaknai hari Sumpah Pemuda ini Karena salah satu mitra kami adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga Sehingga harapannya ke depan, pemuda harus selalu berada di depan Untuk berkontribusi untuk bangsa, untuk negaranya, untuk daerahnya, untuk desanya, untuk banyarnya Dan akhirnya untuk keluarganya Karena apa? Pemuda merupakan pilar terpenting dalam pembangunan bangsa Dan saatnya generasi muda untuk memimpin di segala bidang, untuk hadir dalam berbagai hal Dan akhirnya berkontribusi penuh untuk masyarakat Baik, itu berarti sudah deskripsi dari acara ini secara keseluruhan, sudah Bapak jelaskan ya Nah, tadi saya sempat lihat Pak Butuh Banyak baju yang digunakan oleh peserta acara hari ini Di belakang itu ada salah satu tagline yang membuat saya tertarik Ada kata menyameberaya di sana Nah, sebenarnya poin penting apa yang ingin disampaikan dari tagline menyameberaya itu Pak Butuh? Jadi begini, tema kegiatan kali ini adalah jalan sehat, jalan bersih, dan jalan bersama Nah, jalan sehat, kita harapkan apa? Semangat olahraga ini penting Membangun olahraga ini dari generasi muda Dan juga supaya terbangun baik di kota maupun di desa Karena kehidupan sekarang justru dengan kesibukan banyak pihak Dengan penggunaan gadget yang banyak Dan juga dengan penggunaan kendaraan bermotor Orang sering lupa untuk berolahraga Padahal yang sehat itu adalah sesuatu yang aktif di olahraga Simple, jalan, naik sepeda Dan juga berinteraksi olahraga dengan keluarganya Nah, artinya bahwa sehat jasmani, sehat rohani itu penting Dan karang turna terus menggaungkan diri Apalagi kita di Asian Games sudah mulai bisa mencapai lima besar Dan juga nanti kita berharap suatu saat olimpianda juga akan ada di Indonesia Nah, juga ini yang kita harapkan apa? Jadi semangat olahraga ini harus hadir Dan masyarakatnya harus sehat jasmani rohani Nah, yang berikutnya adalah Kita jalan bersih Bali menjadi destinasi utama pariwisata Indonesia Dan menjadi ikon ke pariwisata dunia Banyak pihak ingin ke Bali Harus dijaga kebersihan dan kelestariannya Sustainable tourism Green tourism harus dikelola Dan harapan saya ke depan memang Kita hari ini hadir berolahraga Dan mereka juga ikut bersih-bersih Mengambil sampah di lingkungan khususnya di kawasan renon ini Karena apa? Karena memang mudah-mudahan juga memberikan sumbang sih Menularkan semangat bersih-bersih kepada semua pihak Jadi kalau ada sampah Bagi orang-orang jalan-jalan dipungut Terus kalau makanya ada tempat sampah Dibasukkan tempat sampah Dan akhirnya ke depan kita pilih sampah itu Ada sampah organik Ada sampah plastik Dan ada sampah yang bisa di-recycle Nah, ini semangatnya Jadi jalan bersih ini justru bersih secara fisik juga Tapi juga bersih secara batin Artinya anak-anak muda menjadi agen perubahan Bahwa ke depan kita harus bebas negara kita dari korupsi Jadi itu juga bersih Jadi artinya ada semangat tersirat yang kita ingin bangun Bahwa pengabdian kita harus didasari atas ketulusan Pengabdian kita harus didasari atas kebersihan Bersih dalam arti juga terbebas dari korupsi Karena memang tantangan bangsa kita sekarang Untuk menjadi negara yang hebat dan maju Adalah korupsi ini Jadi kita harus Apa namanya Memerangi Harus memerangi korupsi ini Nah, yang terakhir adalah Jalan bersama Makanya ketiga ya Jalan sehat Jalan bersih Jalan bersama Bersama ini menyambung berakhir Bersama itu artinya pertama dari lingkungan terkecil Keluarga Keluarga itu harus harmonis Jadi tadi dilihat ada yang ngajak anaknya Ada yang ngajak istrinya Ada yang ngajak pacarnya Ada yang ngajak cucunya Ada yang ngajak kakeknya Artinya apa? Ini adalah semangat bersama Dalam satu momentum kebersamaan Kadang Torunang ingin membangun ini Dan semangat menyambung berakhir Ini kita hadirkan Dan mereka kita lihat sangat menikmati semuanya Dan harapan ini dari keluarga itu muncul Desa yang harmonis Banyar yang harmonis Terus kabupaten yang harmonis Provensial Akhirnya bangsa yang harmonis Nah pemuda harus menjadi agen utama Dalam perubahan apa? Menjaga agar tetap harmoni dalam berbagai bidang Harmonis kehidupan itu Jadi kita harus mengawal Agar pertama Bebas narkoba Anak muda harus berjuang Kedua Kita harus tidak Kita jangan menyebar hoax Hoax Jadi hoax ini Kan banyak di sosial media Jadi anak muda dengan Dan kebersamaan itu Dia menghindari hal-hal yang berbau Mungkin sarah, fitnah Dan ujaran kebencian Jadi tidak boleh Kita sebagai sebuah bangsa Harus satu Ya semangat sebuah muda Satu bahasa, satu bangsa Dan satu mana air Dan inilah semangat yang memang kita ingin bangun Dalam kegiatan kali ini Bersih Sehat Bersama karang-karuna Jadi karang-karuna Justru hadir Nah Anak muda Kalau tidak terlibat dalam kegiatan sosial Kewirausahaan Dalam industri revolusi Industri 4.0 Kegiatan yang berkontribusi Untuk masyarakat Mengangkat kesetaraan Bagi kaum disabilitas Mereka belum keren Jadi orang keren Itu harus orang yang berkontribusi Apalagi Kita ingin mencanangkan Balik ke depan Menjadi keramah disabilitas Karang-karuna Akan hadir Justru bersinergi Dengan berbagai Yayasan dan organisasi Untuk memberikan uang Dan apa namanya Kesetaraan Bagi kaum disabilitas Dan ini kita bangun terus Jadi kita harus Peduli Berbagi Dan memberi ruang yang luas Untuk mereka Dan tentu masyarakat juga Kita dorong Mereka adalah saudara kita Kaum disabilitas ini Harus kita Bantu Dan mereka mampu Dan mereka banyak orang-orang hebat Kemarin Asian Paragames Jadi memang prestasi Saya sampai Terharu melihat Bagaimana prestasi mereka Bagaimana semangat mereka Mereka itu Super human Manusia-manusia hebat Yang kuat Dan kita harus banyak Belajar dari mereka Memahami Mengerti arti kata Empati Simpati Dan berbang Dan mereka adalah Figur-figur yang tertentu Sangat penginspirasi Dan kita Karang-karuna Akan terus di depan Untuk memberikan Kesetaraan Untuk peduli Kepada Kaum disabilitas Dan inilah peran-peran kita Dalam Pensep kegiatan kali ini Nah di belakang juga ada Di samping jalan santai Ada kegiatan olahraga Ada Apa Sumba Terus ada yang lainnya Jadi kita ingin Momentum ini Momentum kebersamaan Yang fun Karang-karuna adalah Sebuah organisasi Kepemudahan Yang memberi ruang Seluas-luas kepada Anak muda Untuk berkontribusi Untuk berbagi Keharapannya apa Karang-karuna Harus menjadi agen perumahan Di semua lini Di semua bidang Dan inilah Jadi Kalau Kadang-kadang Banyak hal di kehidupan Termasuk politik itu Memecah Tapi karena Karang-karuna Perusaha untuk Persinergikan Perusaha untuk Menyatukan Berbagai semangat ini Dan akhirnya Berkontribusi Untuk masyarakat Bali Pada khususnya Masyarakat Indonesia Ada Hormunya baik Nah melihat Acara yang sangat seru Dilaksanakan Kalau kita Lihat dari Posisi Bapak Sebagai anggota Komisi 10 Di BRRI Apakah acara semacam ini Akan lebih disuarakan Di Senayan Untuk menjadi acara Yang berkesinambungan Mungkin ke depan Bagaimana Jadi begini Mudah-mudahan ini juga Menjadi inspirasi Secara nasional Bagi Karang-karuna Untuk menghadirkan Event-event Yang dalam satu kegiatan Tapi justru melibatkan Banyak pihak Dengan suatu konsep Yang komprehensif Untuk kegiatan Keparimusatahan Menjaga lingkungan Dan juga menjaga Kesehatan Masyarakat Nah Kita di Komisi 10 Lalu dengan mitra Yang kami miliki Salah satunya Kementerian Pemuda Olahraga Saya mendorong selalu Bagaimana semangat Mengolahragakan masyarakat Memasyarakatkan olahraga ini Baik untuk kesehatan Maupun untuk prestasi Kita dorong terus Dan kami selalu menyampaikan Kepada Apa nanya Kementerian Untuk selalu memberi dukungan Dan kegiatannya Harus dihadirkan Ketingkatan yang terendah Di desa-desa Di banjar-banjar Nah juga Anak muda ini Juga kita dorong Di Karang Taruna Saya kebetulan juga Bermitra dengan Kementerian Pariwisata Mereka juga harus Menjadi pelaku-pelaku Pariwisata Berurang sah Dan akhirnya menjadi Figur-figur yang Bisa mensejahterakan Lingkungannya Desanya Masyarakatnya Dan juga Kita bermitra dengan Badan ekonomi kreatif Nah Karang Taruna Orang-orangnya banyak yang kreatif Anak-anak muda Yang memang Tidak saja kreatif Untuk berkarya Tapi kreatif Dalam dunia fashion Dalam dunia kuliner Kreatif Dalam berbagai Kediatan lain Mungkin dalam bidang IT Nah ini juga Harapan kita Mereka bisa berkontribusi Dengan pasyarakatnya Dan tidak Hanya fokus Kepada kegiatan Yang berskala nasional Atau di provinsi Tapi mereka harus Membangun desanya Mereka harus Membangun Lingkungannya Nah sekarang Saya bangga Banyak anak-anak muda kita Justru orang-orang Bali Di Karang Taruna Mereka membuka Start-up Start-up Mereka justru Membantu desanya Untuk mempromosikan Potensi kearifan lokal Yang ada Dengan saya Nah ini Dan saya dari Komisi 10 Selalu memberikan Pendampingan Baik pelatihan Baik dalam bentuk Bagaimana mereka Diberikan Pemahaman Tentang Bagaimana melakukan Kepariwisataan Di lingkungan mereka Dan akhirnya Gerakan-gerakan Sandar wisata Itu penting sekali Dimana Karena Menjadi pilar Dan mereka bisa Menjadi penular Daripada semangat-semangat Kewirausahaan Dan memang Selaku Anggota aku Bisi 10 Saya sendiri Selalu menggaungkan Bahwa SDM Itu penting sekali SDM itu Tentu Ruang interaksinya Ada Karang Taruna Karang Taruna Ini tidak hanya Berpikir Tentang kegiatan Yang berhubungan Dengan kepemudaan Tidak Kegiatan Tidak hanya Berpikir tentang Politik Kita hanya Berpikir tentang Kewirausahaan Tidak hanya Berpikir tentang Sosial Tapi Komprehensif sekali Jadi dalam Bidang ada Kita ingin Kedepan Dimana Setiap Anak muda Di Bali Maupun di Indonesia Harus terlibat Dalam kegiatan Karang Taruna Jadi Karang Taruna Itu tidak Kita menunggu Mendapatkan Sesuatu Tapi Karang Taruna Justru berkontribusi Untuk masyarakat Untuk memberikan Sesuatu Jadi saya selalu bilang Kalau belum terlibat Dengan kegiatan Karang Taruna Belum keren Jadi ini Makanya Kita bangun Semangat ini Kita sampaikan Kepada masyarakat Juga saya Sebagai anggota Komisi 10 DPR RI Juga memberikan Ruang yang lebih Lebih luas lagi Kepada mereka Jadi saya Memfasilitasi mereka Untuk bisa Berkontribusi Berbagi Dan mendapatkan Program-program Yang terbaik Untuk masyarakat Makanya kita selalu Saya sampaikan Ke mereka Tolong menjadi Agen kami Program Di pemerintah pusat Ada program Biasiswa Berikan ke masyarakat Kalau kita punya Bantuan Kalau ada Eruksi Kita menjadi Agen pertama Yang datang Ketempat itu Untuk membantu Saudara-saudara kita Kalau ada Kondisabilitas Kalau ada yang Kita bisa berikan Mereka perlu Bantuan Kita dukung mereka Nah tentu Inilah semangat Karang Taruna Inilah semangat Kebersamaan Menyama berakhir Yang kita ingin Kira-kira itu Baik Berarti menjadi Mengikuti salah satu Event yang memang Didukung penuh oleh Karang Taruna Seperti event di belakang Kita pemirsa Ini menjadi event yang Cukup simple sebenarnya Tetapi positif Pak Putu ya Tidak perlu mengeluarkan Banyak dana Tetapi banyak Mendapatkan manfaat-manfaat positif Kita bisa jadi sehat Terus bisa bersih juga lingkungan Jadi banyak sekali manfaat Yang didapatkan Pak Putu Kemudian dari sini Ada kegiatan apa lagi Yang akan dilakukan Jadi tentu Kita pertama Kita buat acara Secara Di provinsi Nanti kita dorong Ke berbagai tempat Baik di kabupaten Di kecamatan Ataupun di biasa Kita ingin Kedepan Karang Taruna ini Selalu hadir Untuk masyarakat Dan kita juga mendorong Mereka Untuk Kedepan adalah Hadir di masyarakat Bersama memberi kontribusi Dan kita Sebagai Semangat Karang Taruna ini Terus hadir Melayani masyarakat Dan kegiatan seperti ini Kita akan dorong terus Jadi Pertama di Denpasar Juga dalam kegiatan Skala provinsi Nanti ke depan Kita bangun Di 2 wajah tempat Di daerah-daerah Dan memang Banyak yang menginginkan Kadang-kadang ada yang mengundang Kami Untuk Buat di kabupaten Kianyar Buatlah di kabupaten Jemberano Buatlah di kabupaten Bandung Nah tentu kita harus Lihat juga Kita ingin mendorong saja Kami ingin mendorong Tapi mereka sebagai pelakunya Mereka yang punya konsepnya Mereka punya strateginya Dan kalau semangat tadi Lahir dari bawah Itu akan luar biasa Dan bagus sekali Dan inilah semangat Yang memang harus kita bangun Kita hanya Kami Saya sebagai ketua itu Hanya memfasilitasi Mendorong teman-teman Tapi teman-teman ini Karang Taruna Situ aktif semua Dan kreatif semua Dan tinggal memang ke depan Kita terus usung Kita terus bangun Dari Karang Taruna Teruna-teruni ini juga kita bangun Untuk membangun Berbagai kegiatan positif Saya apresiasi Teruna-teruni di Bali Yang memang melakukan Kegiatan budaya banyak Nah kita dorong ke depan Kegiatan itu Kirausahaan harus dilakukan Kegiatan Kebersamaan lainnya Yang justru Mengangkat potensi Kearifan lokal mereka Nah ini yang Terus kita bangun Dan Karang Taruna Akan selalu berada di depan Dan saya kebetulan Juga di Komisi 10 Program-program pusat Saya akan bawa terus Untuk Karang Taruna Akan saya berikan kepada mereka Dan mereka bisa menjadi Agen di desa-desa Atau di Bayar Bayar Untuk memberikan lagi Kontribusi kepada Masyarakat Dibiktatan yang Terendah Baik di keluarga Ataupun apa Nah kira-kira itu Yang kita ingin capai Dan mudah-mudahan Dengan acara yang simple ini Penuh kesederhanaan Penuh kebersamaan Dengan biaya yang Tidak besar Tapi justru semuanya happy Semuanya mendapatkan Kebersamaan yang diinginkan Dan tadi Kita juga mendapatkan Apresiasi Dari Dina Sosial Dari Provinsi Bali Tentu kita Merucapkan terima kasih Kepada mereka Jadi kita siap bersinergi Kita siap bersama Untuk membangun Kebersamaan ke depan Artinya apa Saya juga mewakili Bali Di pusat Saya juga jadi Karang Taruna Jadi ada jembatannya dua Ke pusat ada Ke generasi muda juga ada Jadi kayak kami Di Karang Taruna Bali Siap bersama-sama Bersinergi Untuk membangun Kebersamaan ini Sehingga betul-betul Bali ini menjadi Kembali destinasi utar Wisata yang luar biasa Lingkungannya baik Dan juga semangat Menyama beraya ini Kita bangun Apapun perbedaan kita Tapi yang terpenting Yang terakhir adalah Ngayah dan pelayanan Itu yang terpenting Nah tentu Ini yang harus kita Sampaikan kepada semua pihak Momentumnya ada Semangatnya ada Tinggal bagaimana Kita menggerakkan Potensinya juga banyak ada Dan saya sudah keliling Bali ini Melihat saudara-saudara kita Baik di Karangasong Di Jemberana Di kabupaten lainnya Potensinya ada Sehingga kita ingin Menggerakkan anak mudanya Sehingga mereka Menjadi ikon Tokoh Figur Untuk membangun Kabupaten Untuk membangun desanya Untuk membangun Banyarnya Nah tentu Jangan mudah menyerah Semangat anak muda itu Harus kokoh Kuat dan solid Mereka harus siap Berjuang Mengabdi Dan semangat Pantang menyerah Itu adalah Semangat anak muda Yang harus kita wariskan Dari para pejuang-pejuang kita Yang memang tidak Kena lelah Tidak pernah menyerah Untuk mengabdi Dan berbuat Untuk bangsa dan kejaran Selama ada semangat Pasti bisa Pak ya Untuk mencapai itu Di acara ini Yang pastinya Terdengar dari ulasan Pak Putu Akan berlanjut terus Di setiap kabupaten Nanti ya Kita harapkan bersama juga Yang pastinya seperti itu Kemudian Yang terakhir Pak Putu Harapan apa yang ingin Bapak sampaikan Kepada generasi muda Kaum milenial Untuk sekali lagi Menggaungkan semangat Yang Pak Putu Utamakan tadi Jadi semangat Pantang menyerah Jadi semangat juga Siapapun pasti bisa menjadi siapapun Semangat Pada intinya adalah Semangat untuk terus Melayani dan mengabdi Tiga hal ini adalah Hal terpenting Dalam kebersamaan kita Jangan hanya mengejar sesuatu Yang berhubungan dengan materi Tapi harus ada keseimbangan di hidup Mengabdi Melayani penting Tapi untuk mencapai Kekuatan ekonomi Atau Finansial juga penting Kesehatan Jasmani penting Kesehatan Rohani penting Bersih dalam arti Bersih fisik penting Tapi yang lebih penting adalah Bersih batinnya Nah Keseimbangan ini Kalau di Bali namanya Skala Skala Ruobineda ini Ada kekuatan fisik Ada kekuatan spiritual Yang tinggi Nah Inilah yang patut kita gaungkan Kepada dunia Generasi muda Bali Adalah generasi yang kreatif Generasi muda Bali Adalah generasi yang betul-betul Bisa berkontribusi Dalam bidang seni budaya Banyak orang seni Dan memahami budaya Yang tinggi di Bali Generasi muda Bali Sangat beruntung Karena memindiki Bali Yang begitu indah Nah tentu Mari kita jaga Bali kita ini Mari kita jaga Negara kita ini Mari kita jaga Kebersamaan kita Ke depan Tentu Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045 Dengan semangat Generasi muda ini Sebagai pilar bangsa Generasi milenial ini Dan saya yakin Indonesia akan kembali jaya Justru Bukan hanya Menjadi pengikut di dunia Tapi menjadi pemimpin di dunia Dalam segala bidang Dan potensinya ada Kita semua bisa Dan saya disini Tentu hanya menjembatani ini Tentu ke depan yang menjadi Subiaknya Anak muda yang umurnya Usianya lebih muda dari saya Untuk melanjutkan Perjuangan dan pengabdian ini Saya hanya bisa memfasilitasi Menjembatani Memperjuangkan di tingkat pusat Dan mereka harus melakukan semua ini Di tingkatan mereka masing-masing Di tingkat bayar Di tingkat desa Di tingkat kejamatan Kabupaten Dan tentu Pada akhirnya Semua akan mendapatkan manfaat Dan anak muda yang dikatakan dulu Justru Generasi yang kehilangan Spirit Kehilangan soul Kehilangan jati dirinya Tapi saya yakin tidak Dengan semangat ini Generasi muda Bali Indonesia optimis Kita justru adalah generasi muda Yang terus akan berbakti Dan mengabdi Untuk usaha dan bangsa Dan sebagai Sebagai mana Iktar sumpah pemuda itu digaungkan Kita harus memaknainya Dengan kekinian Dengan memberikan Keterugusi yang baik Untuk bangsa kita Untuk negara kita Untuk masyarakat kita Nah kira-kira Baik Luar biasa sekali Bermirsa Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Kepada generasi muda Pada khususnya Apalagi dalam Memaknainya Hari Sumpah Pemuda ini Terima kasih sekali Pak Putu sudah berbagi Bersama kami Saya akan ikut nanti Ikut ya Ikut Sumpah Sambil membakar lemak Karena Pak Putu Terlihat Sebagai enerjik saja Pak ya Di tengah Kegiatan yang sangat padat Saya juga Hobi-nya olahraga Hobi olahraga juga Kalau bisa jalan Ngapain naik mobil Kalau saya sepertinya Harus digenjot Untuk olahraga Sama-sama Semua harus genjot olahraga Supaya sehat Menciptakan sehat Gasmani Rohani dan lingkungan Juga harus sehat Baik Dari perbincangan kita Memisah bersama Pak Putu Sempat murah Dan kita dapat menyimpulkan Bahwa Kedepan kehidupan Dalam bermasyarakat itu Tidak selalu damai Pak Putu ya Pasti akan ada Konflik dan lain sebagainya Nah Di kehidupan bermasyarakat inilah Genasi muda Berperan sebagai garda terdepan Untuk menggaungkan Semangat kebersamaan Semangat menyambuh beraya Dan juga menggaungkan Semangat pantan menyerah Apalagi kalau bukan Untuk membangun Bangsa dan negara Indonesia Dan untuk penutup Pada hari ini Saya ingin mengutip kembali Apa yang dikatakan oleh Pak Putu Yang mana itu merupakan Suatu quotes Yang diberikan oleh Bapak bangsa kita Bapak Ismail Soekarno Berikan aku Sepuluh pemuda Maka akan aku guncangkan dunia Terima kasih atas perhatian Anda Saya Gumi Mas Salam Indonesia Salam Indonesia